Banyak penyebab inovasi gagal dilakukan salah satunya karena memang tim atau karyawan yang memang tidak tahu mau inovasi dari mana Sudahlah tidak tahu inovasi dari mana para leader juga tidak memfasilitasi proses inovasi timnya Nah salah satu cara agar leader bisa memfasilitasi tim untuk berinovasi dengan berperan sebagai innovation coach Dimana para leader ini bisa memberikan coaching untuk mendorong tim berinovasi di korporasi Lalu bagaimana coaching ini bisa berperan membantu para leader untuk mendorong tim berinovasi di korporasi Yuk langsung aja kita simak di CS Firesa Chat bersama coach Haris Ali Akbar berikut ini Oke sekarang sudah kedatangan di studio Cias ada coach Haris Ali Akbar Halo Halo rekan-rekan semua Oke coach kalau saya kan udah tahu ya siapa coach Haris Boleh dong coach Haris perkenalkan diri dulu biar rekan-rekan yang nonton ini tahu nih siapa sih coach Haris itu Siap thank you Sally atas kesempatannya Halo rekan-rekan semua saya Haris Ali Akbar Saya trainer coach consultant dan product lead di Cias atau Corporate Innovation Asia Dimana saya mendesain program-program untuk membantu talenta di organisasi berinovasi Selain itu saya juga merupakan seorang professional coach dengan kredensial associate certified coach dari International Coaching Federation Mungkin itu saja Sally perkenalan sedikit tentang saya Oke berarti pas banget kita undang coach Haris kesini karena kita mau membahas tentang bagaimana coaching itu ngebantu para leader di berbagai korporat ya Untuk mendorong timnya berinovasi Berarti Siap Siap ya Seru ya Seru-seru Insya Allah Kalau gitu kita bahas ininya dulu kali ya sebelum mungkin rekan-rekan yang denger ini juga Hah Jadi leader itu juga harus bisa coaching gitu ya Mungkin dijelaskan dulu kali ya coaching itu sebenarnya apa sih coach Oke siap Teman-teman jadi Apa sih coaching ya Kita sekarang denger banget sering ya Di organisasi banyak ingin menerapkan coaching Oke mungkin saya disini sedikit saja terkait Apa itu coaching biar nanti kita bisa diskusi lebih banyak ya Khususnya terkait bagaimana coaching itu kaitannya dengan inovasi Nah coaching itu Saya biasanya sampaikan definisi formalnya dulu Yaitu kalau dari International Coaching Federation Coaching itu adalah suatu bentuk kemitraan Antara seorang coach dan coachee ya Atau kadang disebut klien intinya orang yang diberikan coaching Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee Potensi pribadinya dan juga potensi profesionalnya Dengan proses yang menstimulasi mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatifnya coachee Kurang lebih seperti itu Tapi biasanya itu kan agak panjang ya Jadi kalau Saya dengernya juga agak-agak ini Oke Jadi biasanya kalau ke orang awam Atau mungkin coachee yang baru akan pertama kali berinteraksi dengan coaching Saya tambahkan penjelasan Yang hopefully akan memberikan gambaran tambahan Jadi saya bilang coaching itu intinya adalah suatu hubungan profesional Antara seorang coach dan coachee Dimana coach membantu coachee untuk berpikir dan atau mengembangkan dirinya Agar bisa mencapai tujuannya Oke Tujuan yang dimikinnya Namun membantunya itu berbeda Sama mungkin trainer, mentor, konsultan yang sifatnya lebih memberi ya Antara itu memberi ilmu, memberikan solusi, memberikan saran Kalau coach itu membantunya lebih memfasilitasi Jadi Kita temani coachee Jadi coach menemani coachee untuk berpikir dan menemukan sendiri jawaban-jawaban Yang bisa membantunya berprogres menuju tujuannya Ibaratnya ini gampangnya kalau biasanya mungkin kan kita merenung sendiri ya mungkin di kamar Atau ketika kita perlu memikirkan, refleks tentang sesuatu Nah ini bedanya kalau di coaching itu ditemani Oleh seorang coach Ditemani orang coach Dimana coach lebih mendengar dan bertanya Agar proses berpikirnya coachee itu terus berjalan Nah itu kurang lebih Semoga itu ngasih gambaran ya Tentang apa itu coaching gitu ya Oke Tapi kalau boleh aku nanya nih coach Kenapa coaching ini ya coachingnya sendiri itu membantu para leader untuk mendorong timnya untuk berinovasi ya Kenapa tuh coach? Kenapa harus coaching gitu? Yes 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 So again coaching hanya salah satu pendekatan ya untuk yang bisa digunakan leader untuk bisa mendorong timnya berinovasi Nah apa sih kaitannya coaching sama inovasi? Jadi mungkin saya tadi lupa mention bahwa coaching itu utamanya bentuknya itu percakapannya Jadi coaching itu terjadi melalui percakapan-percakapan Nah percakapan itu sendiri perannya cukup penting ternyata di inovasi Jadi dalam proses berinovasi itu percakapan memiliki peran yang penting Jadi mungkin saya kasih gambarannya Jadi jarang sekali orang itu karyawan langsung punya ide inovatif yang bagus tuh begitu aja gitu Jarang lahir kayak oh Yurika gitu Terus idenya langsung bagus diterima semua orang sukses itu jarang sekali Memang betul banyak ide inovasi itu datang dari seorang individu Tapi biasanya yang baru keluar itu masih mentah Ya atau setidaknya ya setengah mateng ya Dimana mungkin masih ngawang atau belum begitu realistis gitu Nah biasanya memang membutuhkan percakapan-percakapan ya Atau interaksi dengan koleganya atau lidernya Untuk bisa akhirnya ide itu berkembang menjadi lebih konkret gitu Lebih bermanfaat, lebih bisa digunakan Sehingga jadi bermanfaat secara konkret gitu ya Dan tidak hanya keren secara konsep seperti itu Nah itu satu hal dan ada satu angle lagi dimana Kalau kita lihat ya bagaimana proses ide-idenya lahir di awal itu Biasanya itu sering secara tidak terduga muncul setelah kita berinteraksi Atau bercakap dengan orang lain gitu Itu yang kalau istilah Inggrisnya itu Serendipity conversation Dimana kita ya contohnya ini kita Niatnya mungkin ke pantry aja untuk ketemu teman ngobrol Nah dan juga mungkin sekalian curhat ya Curhat terkait permasalahan kita Nah tanpa diekspektasi gitu ya Tiba-tiba eh dari situ kok malah jadi dapat inspirasi untuk ide baru ya Nah itu jadi kadang ide-ide juga muncul dari situ Jadi kesimpulannya adalah bahwa memang Percakapan itu sangat penting dalam proses inovasi Dan coaching ini merupakan salah Terutama percakapan coachingnya itu merupakan salah satu percakapan Yang bisa dipakai oleh leader untuk secara efektif Membantu timnya berinovasi Kurang lebih seperti itu kaitannya Oke menarik tadi kan berarti coaching itu adalah tentang percakapan-percakapan ya coach ya Karena kayak misal saya ya Oh berarti seorang leader harus bisa jadi innovation coach Terus apa namanya Coaching harus melakukan coaching kepada timnya gitu Itu kan udah coaching di dalam benak saya itu kan cukup kompleks gitu ya Berarti apa ya coach boleh di elaborasi lebih gak ya coach ya Tentang percakapan yang seperti apa nih Yang harus dilakukan para leader gitu Apakah sekompleks kita benar-benar melakukan coaching The real coaching gitu atau gimana coach Siap mungkin saya elaborasi lebih detail soal gimana dulu ya Mungkin bagaimana sih sebuah percakapan coaching itu ya bisa membantu seorang Ya karyawan gitu ya untuk melahirkan ide-ide inovasi Jadi saya mau luruskan dulu bahwa ketika coaching Dalam percakapan coaching Yang coach itu tidak membantu timnya Saya mungkin agak kebalik ya coach atasan dan coach timnya Oke jadi coach itu atasan gitu ya Para leader dan coach itu adalah timnya gitu ya Betul jadi ini teman-teman dalam konteks leader dengan atasan dengan anggota timnya ya Coaching dalam konteks itu Nah jadi dalam percakapan coaching Coach itu tidak membantu timnya untuk mencari ide-ide inovasi Yang mencari ide-idenya yang berpikir itu hanya coachingnya Hanya timnya Nah yang coachnya lakukan Yang atasannya lakukan itu adalah menciptakan sebuah kondisi atau lingkungan Dimana coachingnya itu merasa diizinkan Terpicu dan mampu Untuk berpikir secara orisinil Yang mana biasanya berujung pada menghasilkan ide-ide inovasi Dan maksud saya berpikir orisinil ini adalah berpikir dengan Tanpa takut gitu kan Ya betul Jadi dia berpikir dengan pandangannya sendiri Bukan dengan pandas Bukan dengan pandangan yang mungkin diimpose atau diarahkan atasannya Oh oke berarti Again dalam coaching itu Coach itu tidak boleh mengarahkan gitu ya Betul Oh oke Jadi di dalam coaching itu Coach betul tidak mengarahkan Tidak boleh mengarahkan Iya tidak boleh mengarahkan Wow sulit dong ya Kayaknya sulit nih Rekan-rekan lidah kan biasanya Udah lah gini aja ribet gak Biasanya kan gitu tuh Iya iya Oke Jadi memang Pada intinya Kalau dalam percakapan coaching itu Memang kita Coach harus meyakini Bahwa Coach bisa menemukan jawabannya sendiri Coaching bisa menemukan jawabannya sendiri Sehingga dimana Ketika Yang Jadi Coachnya itu lebih banyak Mendengar dan bertanya Supaya Coach itu proses berpikirnya itu Terus berjalan Dan kita memang Udah tujuannya itu Memang ingin timnya Berinovasi kan ya Timnya yang inovatif gitu ya Betul Jadi bukan Jadi gak hanya coachnya aja Gak hanya lidernya Karena kan capek ya Capek ya Capek ya Bapak ibu ya Kalau cuma lidernya aja Gitu yang ngasih Jadi kalau kita Beri arahan Namanya itu nanti Bukannya gak boleh Lider ngasih arahan Cuma nanti Bila ngasih arahan Namanya bukan percakapan coaching lagi Itu menjadi percakapan coaching yang lain Sorry Menjadi percakapan yang lain Kalau percakapan coaching Memang coach Leader Tidak Mengarahkan Seperti itu Coach Leader Tidak mengarahkan gitu ya Itu klunya ya tadi ya Tidak mengarahkan Tapi kan kadang 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 nih ya coach ya Ketika ada pertanyaan gitu ya Leader nanya gitu ya Kemudian Ditanya apa Jawabnya apa Itu gimana tuh coach Kan kadang ada yang Ada yang seperti itu tuh Gak maksudnya Jadi Coach itu harus gimana tuh Harus Ngejar Ngejar pertanyaannya Seperti apa gitu coach Baik-baik Jadi memang Kita perlu pahami dulu ya Bahwa Ketika mungkin Pertama Coach itu Melakukan Leader pertama Mencoba nih Mencoba untuk Lebih coaching ya Lebih ke Lebih coach like Ke coaching-coachingan Gitu dalam Coach like Coach like Coach like Jadi Jadi leader itu Sebenernya Kalau Menurut beberapa Pandangan coach Termasuk oleh Dalam pandangan Michael Bangge Steiner Dia Global coaching guru Sebenernya Leader itu Tidak harus kok Menjadi Professional coach Cuma yang penting Memang leader Coach like Coach like Atau seperti coach Atau menerapkan Beberapa Perilaku Atau kebiasaan Coaching Dalam interaksi Kesehariannya Dengan tim Dalam memimpinnya Kurang lebih Seperti itu Nah Kembali ke Tadi yang kita Bicarakan Soal Gimana Ketika mulai Itu yang perlu kita Ingat Bahwa Ketika Mulai itu Tidak langsung Kita mau coaching Kita nanya-nanya Itu Tim langsung Bisa menanggapinya Langsung Oke langsung Jawab Dan langsung Clear Langsung Menghasilkan ide-ide Nah itu memang Pahaman yang kurang Tepat Kita tidak bisa Expect Tim untuk Bisa Langsung Merespon Kebiasaan Coaching kita Dengan positif Karena memang Mungkin tim juga Tidak terbiasa Dengan tipe Percakapan Seperti itu Dimana Biasanya Memang mereka Mungkin Tentu gak semua Cuma biasanya Mungkin Lebih cenderung Pasif Menjadi pendengar Pasif Atau fokus Mengikuti Arahannya Leadernya Mengikuti Leadernya Nah sekarang Tiba-tiba Mereka diminta Menjadi Kaget dong Ini kenapa Apalagi Nguji Nguji Buat naik Promosi Jadi Ya gak langsung Biasa Belum biasa Tiba-tiba Mereka diminta Jadi Active Thinker Dalam percakapannya Tentu Butuh penyesuaiannya Nah ada Penyesuaiannya Yang cepat Ada penyusun Yang lambat Nah ini memang Penyesuaiannya Itu Dipengaruhi Dengan apa yang disebut Psikologi Safety Ya Psikologi Safety Atau Keamanan Psikologis Ya intinya adalah Seberapa Karyawan itu Merasa aman Merasa aman Untuk Speak up Atau secara terus terang Menyampaikan Pendapatnya gitu Misalnya Ide Pertanyaan Kekhawatiran Dia Merasa aman Untuk menyampaikan Itu semua Pendapatnya Tanpa Khawatir Atau takut Untuk dipandang Negatif Takut salah Ya takut dipandang Negatif Aku dikira Bisa macam-macam Dibilang salah Dibilang Ya Bodoh Atau kurang Paham Gitu Jadi Kalau Tanpa Kalau Jadi Kalau Psikologis Safety Tinggi Itu Atau Kalau Psikologis Safety Rendah Itu memang Masih ada Perasaan Takut seperti itu Jadi Memang sangat Tergantung Sejauh mana Karyawan itu Psikologis Safety Seperti apa Apa Perasaan Psikologis Safety Dengan Atasan Nah Ini beda-beda Jadi Psikologis Safety Itu Cukup Penting Agar bisa Percakapan Kocing Itu Efektif Tetapi Bukan berarti Itu jadi syarat Hanya saja Kita perlu Pahami Bahwa Itu perlu Pembiasaan Dalam arti Itu proses Jadi Dengan Semakin kita Banyak Melakukan Percakapan Kocing Itu akan Secara Perlahan-lahan Terbentuk Dan Mengurangi Perasaan Takut Itu Lama-lama Akan Meningkatkan Psikologis Safety Sehingga Perlahan-lahan Juga Tim Merasa Aman Merasa Nyaman Untuk Bisa Jujur Say Everything What's On Their Mind Dan Mengajukan Ide-ide Inovasi Jadi Di awal-awal Ketika Memang Mau Menerapkan Ini Leader Perlu Jangan Langsung Berharap Ada Inovatif Tapi Apresiasi Saja Setiap Progres Sekecil Apapun Misalnya Timnya Udah Mulai Oh Dia udah Mulai Nyaman nih Untuk ngomongin Pendapatnya Udah Mulai Pede Udah Mulai Bisa Pede Membuat Keputusan Sendiri Udah Mulai Berani Ngeluarin Ide Ide Walaupun Nggak Semuanya Bagus Nah Itu Saja Udah Patut Diapresiasi Dan Bukan Berarti Setiap Percakapan Coaching Itu Akan Melahirkan Inovasi Jadi Akan Melahirkan Inovasi Jadi Inovasi Itu Adalah Hasil Akhir Dari Kebiasaan Percakapan Coaching Yang Terus Berulang Tetapi Setidaknya Dari Setiap Percakapan Coaching Itu Intinya Kita Mau Tim Berlatih Berpikir Orisinil Berpikir Orisinil Sehingga Perlahan-lahan Dia mau Mencoba Hal baru Dia Pemahamannya Lebih Dalam Mengenai Situasinya Dan Mau Coba Gagasan Atau Mencoba Hal-hal Baru Ya Dan Terus Belajar Sehingga Nanti Itu Akhirnya Bisa Menghasilkan Inovasi Tapi Seproses Bukan Kayak Magic Formula Yuk Kita Coaching Terus Berharap Langsung Asil Inovasi Itu Tidak Seperti Itu Proses Oke Tapi Menarik Nih Coach Kalau Tadi Kan Ada Coach Dan Coach Coach Dan Tim Tapi Kalau Memang Dalam Sebuah Coaching Itu Apakah Bisa Di Team Jadi Kita Leader Itu Coaching Team Bukan Individu Jadi Sangat Bisa Maksud Saya Memang Tim Ini Bisa Secara Individu Percakapan Hanya Berdua Atau Group Jadi Langsung Secara Tim Sekaligus Kita Coaching Cuma Yang Mungkin Saya Ingin Highlight Untuk Inovasi Ini Bahwa Para Leader Sidak Harus Coaching Mungkin Seperti Profesional Ketika Setiap Seorang Profesional Coaching One-on-one Atau Group Dimana Itu Mungkin Sesinya Agak Lama Harus Formal Mungkin Sengaja Sampai Satu Jam Nah Disini Yang Saya Maksud Dengan Percakapan Coaching Itu Dimana Leader Itu Yang Penting Menerapkan Kebiasaan Kebiasaan Baru Kebiasaan Kebiasaan Coaching Ini Tentu Banyak Kebiasaan Kebiasaan Tapi Ada Dua Hal Yang Menurut Saya Fundamental Yang Itu Menjadi Langkah Awal Bagus Bagi Leader Yang Mempraktikan Coaching Jadi Ini Dua Coaching Habit Ini Saya Kutip Dari Buku The Coaching Habit Oleh Michael Bang Steiner Dan Dia Rangkum Dua Habit Ini Dalam Satu Kalimat Yang Menurut Saya Sangat Menarik Yaitu Jadi Penasaranlah Sedikit Lebih Lama Dan Rush To Advise Giving A little Bit More Slowly Jadi Jangan Buru-buru Untuk Ngasih Saran Artinya Tahan 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 Oke 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 Nah itu Cukup Simple kan Artinya Ya ketika Tiap Kali Ada Ada Tim Datang ke Kita Dengan Sebuah Permasalahan Dan Saya yakin Itu Setiap Hari Jadi Kita Nggak Harus Nunggu Untuk Kita Atur Sesi Coaching Formal Untuk Menerapkan Kebiasaan Ini Jadi Anytime Coaching Apa Tim Datang Ke Kita Dengan Sebuah Masalah Kita Jangan Langsung Ngasih Pandangan Kita Kita Nggak Langsung Oh Gini Lo Harusnya Gini Nah Kalau Dengan Kebiasaan Coaching Ini Kita Coba Tanya Dulu Penasaran Kita Oke Tahan Stop Oke Penasaran Dengan Pendapat Timnya Oke Kalau Menurut Kamu Sebenarnya Apa sih Inti Dari Permasalahan Ini Contohnya Dan Mungkin Perkiran Kira-kira Apa sih Solusinya Kalau Menurut Kamu Jadi Kita Coba Curious Dan Bertanya Soal Itu Jadi Kita Minta Coaching Kita Coba Mengeluarkan Pendapat Apa yang Membuat Kamu Berpendapat Seperti Itu Dan Jadi Kita Tidak Langsung Saran Dan Kita Nahan Diri Untuk Tidak Langsung Advise Giving Jadi Mulailah Dengan Small Habits Itu Saja Sudah Sudah Coach Sebenarnya Oke Berarti Dalam Satu Bukan Bukan Satu Sesi Coaching Dalam Percakapan Itu Bisa Dilakukan Dimana Saja Berarti Bahkan Bisa Hanya 10-15 Menit Jadi Kita Sesi Coaching Satu Jam Gak Mesti Karena Kita Golnya Coach Like Bukan Untuk Menjadi Professional Coach Kalau Itu Beda Tapi Kalau Untuk Menjadi Coach Like Itu Bahkan 10-15 Menit Itu Percakapan Pembahasan Masalah Itu Bisa Terasa Seperti Percakapan Coaching Atau Setidaknya Percakapan Coach Like Makanya Karena Leader Itu Sibuk Banget Jadi Gimana Caranya Bisa Melakukan Coach Like Itu Tidak Melulu Sesi Satu Jam Jadi Sehingga Leader Itu Tidak Harus Maka Topi Coaching Atau Bersikap Coaching Tidak Harus Nunggu Sesi Coaching Tapi Bisa Tiap Hari Keseharian Dan Yang ingin Saya Tekankan Juga Bukan Berarti Sesi Coaching Yang formal Itu Tidak Penting Bukan Berarti Itu Tidak Penting Tetap Penting Tetap Penting Untuk Leader Meluangkan Waktu Untuk Sesi Coaching Formal Seperti Itu Hanya Saja Tidak Harus Mungkin Frekuensinya Bisa Dikurangin Bisa Mungkin Sebulan Sekali Atau Mungkin Setiap Quarter Tapi Bukan Berarti Di Keseharian Kita Tidak Bisa Bersikap Untuk Coach Like Oke Dari tadi Coach Harus Nyebut Coach Like Terus Saya Jadi Pengasaran Gimana Caranya Biar Leader Itu Bisa Jadi Coach Like Agar Timnya Bisa Berperilaku Inovatif Dan Menghasilkan Inovasi Di Perusahaan Oke Itu Bagus Jadi Memang Tadi Dua Habit Yang Perlu Kita Terapkan Yang buru-buru Tadi Setiap Ada Setiap Ada Setiap Ada Timnya Ingin Membutuhkan Saran Kita Membutuhkan Arahan Itu Kita Coba Mengubah Kecenderungan Kita Kita Coba Tanya Dulu Mungkin Contohnya Dalam Konteks Inovasi Inovasi Itu Kan Awalnya Biasa Itu Memang Karena Ada Permasalahan Atau Karena Ada Pokoknya Sesuatu Yang Tidak Berjalan Sesuai Yang Kita Inginkan Dan Tentu Jadi Misalnya Ada Permasalahan Kita Tidak Langsung Mendiagnosa Sebagai Lider Mendiagnosa Menyimpulkan Permasalahannya Tidak Tapi Kita Coba Minta Dulu Kita Tanya Kepada Tim Pendapat Seperti Apa Atau Misalnya Ketika Mereka Menyampaikan Ketika Mereka Mencapaikan Ide-ide Solusi Kita Jangan Langsung Mengomentari Kita Tahan Sabar Tahan Tahan Tadi Tidak Langsung Kita Mungkin Mengomentari Oh itu Ide-nya Tidak Realistis Atau Oke-nya itu Kurang Atau Oh Kalau Kalau Menurut Saya Mendingan Seperti Ini Itu Jangan Itu Bisa Sangat Menjatuhkan Atau Mematikan Justru Malah Potensi Setiap Individu Untuk Berinovasi Jadi Ketika Ada Menyampaikan Ide Kita Coba Kiris Dulu Oke Apa Yang Membuat Kamu Merasa Ini Ide Yang Tepat Untuk Ini Atau Kita Kira-kira Kalau Menurutmu Apa Yang Mungkin Bisa Di Improve Dari Ide Ini Agar Lebih Baik Jadi Kita Coba Kiris Dan Sampai Nanti Ketika Sudah Cukup Explore Kita Boleh Jadi Bukan Berarti Kita Harus Setuju Bulat-bulat Bukan Berarti Itu Tapi Kita Juga Boleh Menyampaikan Pendapat Pandangan Tapi Itu Saran Saya Di Akhir Conversation Dan Itu Tujuannya Lebih Untuk Sebagai Pertimbangan Bukan Sebagai Pertimbangan Bukan Sebagai Arahan Dan Kita Coba Saja Minta Si Tim Oke Ada Ide Apa Lagi Jadi Karena Kita Tujuannya Untuk Berinovasi Dan Kita Perlu Tanamkan Dulu Tujuan Kita Agar Tim Bisa Berinovasi Makanya Kita Perlu Memberikan Ruang Itu Dan Juga Kalau Memang Mereka Akhirnya Menemukan Beberapa Ide Kita Minta Kita Coba Tanya Menurut Kamu Yang Kita Layak Coba Dulu Yang Mana Oke Dan Yang Memberikan Ruang Untuk Mereka Mencoba Ide Mereka Dan Beresperimen Dan Belajar Dan Dalam Prosesnya Ya Juga Membiarkan Kalau ada Kesalahan Kesalahan Jadi Itu Bisa Menjadi Awal Untuk Kita Coach Oke Membiarkan Kalau ada Kesalahan Itu Maksudnya Gimana Tapi Kalau Ya Kan Namanya Inovasi Kan Top Manajemen Juga Harus Punya Andil Ya Bener Gak Si Coach Maksudnya Membiarkan Kalau ada Kesalahan Itu Gimana Coach Jadi Mungkin Bukan Membiarkan Ada Kesalahan Tapi Memberikan Ruang Untuk Dia Belajar Dari Kesalahannya Jadi Karena Inovasi Itu Sifatnya Unsertain Kita Tidak Pernah Inovasi Itu Tidak Ada Benar Yang Salah Kita Tidak Tahu Hanya Daripada Kita Lama Lama Terus Khawatirnya Gitu Kita Terus Harus Mengkaji Dulu Dan Kita Juga Gak Tahu Salah Atau Benar Memang Kita Didorong Yoh Gimana Kita Secara Secara Low risk Rendah Resiko Kita Coba Dulu Dih Coba Dulu Dari Situ Dan Maksudnya Saya Salah Itu Bila Idenya Tidak Tidak Artinya Bukan Idenya Merugikan Perusahaan Gitu Bukan Tapi Maksudnya Kalau Idenya Ternyata Memang Tidak Sukses Tidak Berhasil Tidak Sesuai Yang Diharapkan Dan Bermanfaat Itu Memang Inovation Boleh Salah Tapi Sebagai Coach Sebagai Leader Yang Mau Coach Kita Tanya Oke Dari Situ Sedihanya Apa Yang Bisa Dipelajari Dari Kesalahan Ide Itu Dan Dari Situ Kira Kira Apa Ide Yang Bisa Lebih Baik Intinya Kita Membangun Kebiasaannya Keberanian Keberanian Untuk Dia Mau Bereksperimen Belajar Yang Nanti Akhirnya Itu Juga Akan Insyaallah Menghasilkan Inovasi Oke Tadi kan Sudah Dijelaskan Juga Coach Habit Yang Harus Dimiliki Para Leader Biar Bisa Coach Like Tadi Kalau Kata Coach Haris Oke Mungkin Biar Rekan Rekan Ini Semua Tergambar Boleh Gak Dikasih Contoh Gimana Percakapannya Contoh Percakapannya Biar Timnya Bisa Berinovasi Mungkin Sebelum Kesitu Izin Mungkin Saya Akan Menjelaskan Dulu Terkait Kondisi Seperti Apa Yang Kondusif Agar Kita Paham Ketika Nanti Teman Mempraktikan Kocing Itu Tidak Hanya Sekadar Menjalankan Tapi Juga Mindful Atau Aware Apsi Tentang Percakapan Coaching Itu Yang Sebenarnya Kondusif Terhadap Proses Berpikir Seseorang Nah Jadi Coaching Itu Ketika Di Again Ini perspektif Yang Saya Ambil Dari Seorang Master Coach Yang dimana Alang Kordong Yang dimana Dia Akarnya Dari Sistem Thinking Jadi Ini Dari Teori Sistem Thinking Bahwa Coaching Itu Ketika Diterapkan Dengan Baik Itu Menciptakan Kondisi Yang Kondusif Yang Itu Untuk Pemikiran Pemikiran Orisinil Itu Muncul Pemikiran Orisinil Muncul Dan Itu Menjadi Ide Yang Terobosan Yang Tidak Terduga Jadi Coaching At Its Best Itu Punya Power Seperti Itu Tapi Memang Untuk Itu Tapi Kenapa Coaching Bisa Menciptakan Kondisi Itu Jadi Memang Ada Tiga Kondisi Yang Diciptakan Tiga Kondisi Yang Tercipta Ketika Kita Melakukan Percakapan Kocing Dan Tiga Kondisi Inilah Yang Yang Responsible Memunculkan Pemikiran Orisinal Yang Ibaratnya Mungkin Simpelnya Mengaktifkan Pemikiran Orisinal Pemikiran Orisinal Atau Inovatif Jadi Tiga Kondisi Yang Tercipta Itu Pertama Adalah Kesetaraan Jadi Dalam Coaching Conversation Itu Leader Itu Sebisa Mungkin Itu Berupaya Setara Dengan Timnya Walaupun Meski Jabatannya Berbeda Tentu Atasan Bawahan Tapi Tidak Ada Kontrol Tidak Ada Kontrol Artinya Tim Tidak Harus Mengikuti Atau Menyetujui Pandangan Leader Kan Makanya Di coaching Itu kan Coach Yang bertanya Dan Kita Tidak Berkenan Untuk Menjudge Mengkomentar Karena Kita ingin Bangun Kesetaraan Kita ingin Si tim Menyampaikan Pendapatnya Dan itu Membangun Kesetaraan Karena Berarti Setidaknya Dalam Percakapan Ini Saya Equal Untuk Bisa Menyampaikan Pendapat Saya Meski Itu Berbeda Sama Pendapat Leader Itu Kesetaraan Yang kedua Kedua Adalah Simple Jadi Memang Prosesnya Itu Sesimpel Mungkin Jadi Tidak Dipersulit Oleh Prosedur Atau Birokrasi Yang Kompleks Jadi Maksudnya Dalam Percakapan Coaching Itu Sebenarnya Cukup Simple Artinya Tim Tidak Harus Buat Laporan Atau Presentasi Tidak Perlu Dia Cukup Hadir Dan Menanggapi Pertanyaan Coach Sesuai Fokus Percakapannya Sesimpel Itu Berarti Ya Betul Dan Memang Patut Simple Dan Ketiga Adanya Kebebasan Jadi Tim Ada Kebebasan Untuk Untuk Mencapai Tujuannya Dengan Batasan Atau Gangguan Yang minim Artinya Kalau dalam Coaching Conversation Itu Tim Itu Diberi Ruang Kebebasan Untuk Ketika Menanggapi Pertanyaannya Jadi Maksudnya Ketika Ditanya Tidak Harus Langsung Jawab Boleh Dia Pikirin Dulu Dia Tidak Harus Tidak Benar Salah Dia Tidak Harus Ikuti Benar Salah Dia Boleh Lihat Berapa Anggol Jadi Ada Kebebasan Kebebasan Beropini Yang Diberikan Kepada Tim Dalam Percakapan Coaching Jadi Karena Tim Merasa Jadi Karena Ada Kesetaraan Ada Dan Proses juga Simple Dan Juga Kemudian Ada Kebebasan Atau Kebebasan Untuk Berpendapat Itu Membuat Anggota Tim Itu Merasa Dia Diizinkan Terpicu Dan Mampu Untuk Berinovasi Itu Saya ulang Lagi Karena Itu Penting Jadi Bagaimanapun Cara Percakapan Coach Kita Tujuannya Itu Kita Mau Membuat Tim Dalam Percakapan Itu Merasa Dia Diizinkan Terpicu Dan Mampu Untuk Mengeluarkan Ide-ide Inovasi Terlepas Nanti Ide-ide Inovasi Betul-betul Berhasil Dan Sebenarnya Itu Beda Cerita Tapi Dia punya Perasaan Itu Dalam Percakapannya So Itulah Yang kita Perlu Mindful Ketika Kita Menerapkan Percakapan Coaching Perlu menciptakan Tiga kondisi Itu tadi Sebelum Kita Tanya-tanya Sama Timnya Betul Nah Berarti Sekarang Mungkin Saya Coba Jelaskan Contoh Ini Contoh Tentu Banyak Saya Di luar sana Struktur Model Percakapan Coaching Tapi Ini Saya Coba Elaborasi Satu Contoh Struktur Percakapan Yang Memang Di Konteks Untuk Inovasi Dan Ini Saya Kutip Dari Buku Coaching For Innovation Karya Christine Bianchi Dan Maureen Steele Sebenarnya Tidak Ada nama khusus Untuk Untuk Modelnya Tapi Dibilangnya The Six Step Model Karena memang Ada 6 tahap Jadi Agak panjang Oke Ada 6 ya Berarti Tapi Saya Mau highlight Dulu Bahwa Percakapan Ini Struktur Percakapan Ini Bisa Digunakan Kapanpun Kapanpun Dan Tidak Harus Terstruktur Tidak Harus Tidak Harus Nunggu Sesi Formal Dulu Maksudnya Agen Bisa Keseharian Dan Mungkin Kesitu Tidak Biar Rekan-rekan Gak Overwhelm Juga Gak Harus 6 Step Ini Langsung Sekaligus Dipraktikan Dalam Sekali Percakapan Jadi Misalnya Kita 10-15 Menit Untuk Tahap Pertama Nanti Kalau Rasa Cukup Nanti Kita Lanjut Mungkin Kapan Lagi Untuk Tahap Kedua Tapi Memang Yang penting Untuk Konsistensi Jadi Misalnya Ada Jedapun Misalnya Besoknya Atau Dua Harinya Sehingga Percakapan Coaching Terus Berjalan Jadi Intinya Itu Jadi 6 Tahap Ini Cukup Fleksibel Nah Yang Pertama Ini Ceritanya Dalam Konteks Ada Tim Yang Kekita Sebagai Leader Dengan Sebuah Isu Yang Membutuhkan Solusi Dan Dia Mengharap Berharap Kita Langsung Ngasih Solusinya Kayak Biasanya Langsung Oh Harusnya Gini Kerjaan Dia Beres Tinggal Ngikutin Tapi Disini Kita Mau Beda Rekan Kita Mau Coba Coach Jadi Kita Coba Penasaran Dulu Kita Mau Dengar Tanya Tanya Dulu Dan Kita Mau Menahan Diri Dari Memberikan Pandangan Saran Dengan Keyakinan Jadi Ini Penting Kita Juga Perlu Punya Keyakinan Yakin Bahwa Tim Bisa Mampu Menyelesaikan Masalah Masalahnya Sendiri Bisa Menemukan Jawaban Jawabannya Sendiri Mungkin Tidak Secepat Yang Kita Harapkan Atau Tidak Se Wow Yang Kita Harapkan Tapi Mereka Bisa Jadi Kita Bergerak Dari Keyakinan Itu Dulu Sebelum Kita Karena Kalau Kita Tidak Yakin Itu Akhirnya Nanti Dalam Percakapannya Kita Akan Secara Mudah Terpengaruh Untuk Langsung Kamu Harusnya Gini Aja Gitu Atau Gimana Jadi Kuncinya Lider Harus Percaya Harus Yakin Bahwa Timnya Itu Mampu Gitu Ya Dan Itu Juga Ngaruh Ke Energinya Leader Pas Ngomongnya Jadi Tim Juga Bisa Merasakan Sebenernya Tim Atasan Saya Ini Sebenernya Lagi Ngetes Gitu Atau Dia Ngetes Aja Atau Bener-bener Ngasih ruang Atau Bener-bener Yang penting Kita harus Energi Kita Harus Gimana Tim Itu Bisa Merasa Bahwa Leader Saya Menghargai Pendapat Saya Dan Ini Memang Leader Pengen Pengetah Pengen Tahu Dan Dan Saya Bisa Dan Itu Menjadi Kunci Untuk Ini Bisa Berhasil Mungkin Agak lama Preambulnya Saya Coba Langsung Masuk Ke Tahap Pertama Jadi Pertama Jadi Ketika Tim datang Habis Nyeritain Masalahnya Ada Ini Itu ABC Ya Mungkin Biasanya Kita Cenderungannya Langsung Kita Langsung Simpulkan Oh Masalahnya Ini Sebaiknya Gini Jadi Kita Langsung Menyimpulkan Berdasarkan Pemahaman Kita Yang Belum Tentu Tepat Belum Tentu Tepat Jadi Tujuan Set Facts Itu Untuk Kita Klarifikasi Dulu Nyamain Dulu Persepsinya Sama Nggak Sih Am I Seeing The Problem The Way You Seeing Jadi Jadi Kalau Yang Saya Tangkep Karena Ada Kondisi ABC X Terjadi Ya Atau Bagaimana Dengan Kita Nanya Bagaimana Aja Itu Kita Udah Memberikan Kesempatan Kita Memberikan Kita Memberikan Kesempatan Untuk Untuk Tim Meluruskan Pemahaman Kita Dan itu Secara Tidak Langsung Kita Juga Mulai Mengundang Dia Untuk Menjadi Active Thinker Dalam Active Thinker Dalam Percakapannya Jadi Dia Disitu Bukan hanya Untuk Dengar Tapi Dia Mulai Dilibatkan Dengan Konfirmasi Itu Bagaimana Tadi Iya Dengan Kita Tolong Lurusin Dulu Pemahaman Saya Jadi Itu Udah Cukup Kemudian Kita Bisa Ke Step Dua Dimana Kita Define The Outcome Inilah Yang Membedakan Percakapan Coaching Mungkin Dengan Percakapan Lain Kalau Percakapan Coaching Itu Perlu Ada Tujuannya Kita Mau Kemana Karena Jangan Sampai Nanti Dia Ada Yang Melakukan Hal-hal Tapi Dia Juga Nggak Clear Sebenernya Dan Tujuan Tujuan Kemana Dan Ini Biasanya Lider Beranggapan Tentu Ini Bukan Semua Biasanya Lider Oh Yang Mending Saya Yang Tahu Dia Ntar Ngerjain Aja Nah Itu Kalau Coaching Kita Perlu Ubah Kita Perlu Ini Tim Perlu Membangun Sendiri Seperti Apa Dia Perlu Punya Visi Juga Punya Ownership Untuk Itu Nah Makanya Kita Mulai Dengan Kita Tanya Sesimpel Oke Kalau Ini Contoh Contoh Kalimat Kalimatnya Diubah Sesuai Bahasa Sesuai Bahasanya Rekan Rekan Semua Ini Cuma Intinya Jadi Dan Ini Biar Kita Fokusnya Mulai Ke Masa Depan Percakapan Coaching Itu Fokus Bukan Pas Jadi Kita Enggak Mempertanyakan Atau Mempermasalahkan Pas The Past Apa yang Terjadi Itu Kita Cukup Tahu Aja Tapi Kita Tidak Persoalkan Dan Sekarang Yuk Kita Fokus Ke Future Makanya Kita Mulai Alihkan Dengan Nanya Oke Kalau Kita Berhasil Dapat Solusi Untuk Masalah Ini Situasinya Ini Akan Menjadi Lebih Baik Gimana Sih Akan Membaik Seperti Apa Sih Jadi Kita Ingin Tahu Nanti Itu Kalau Semuanya Oke Dan Problem Ini Gak Exist Ya Bagaimana Seperti Jadi Dan Mungkin Pertama-tama Ketika Ditanya Ya Blom Itu Langsung Bisa Ya Blom Itu langsung Tergambar Mungkin Kayak Ya Masalahnya Hilang Gitu Atau Apa Masalahnya Hilang Dan Sebagai Leader Kita Harus Sabar Dan Kita Coba Gali Lagi Oke Kalau Masalahnya Hilang Apa Tandanya Apa Apa Yang Kelihatan Kalau Masa itu Gak Ada Customer Happy Contohnya Mungkin Timnya Customer Happy Gak Ada Komplainnya Berkurang Itu Bisa Dan Leader Itu Bisa Jadi Dan Kita Tanya Gitu Happy Kalau Happy Kayak Gimana Kalau Customer Happy Kalau Gak Ada Komplain Kayak Gimana Jadi Kita Mulai Memancing Dia Untuk Membangun Bayangan Dan Kita Coba Pancing Terus Apalagi Tanda Tandanya Sehingga Sampai Cukup Jelas Terlukis Kira-kira Harapannya Ini Kalau Situasi Baiknya Seperti Apa Nah Itu Dia Sudah Punya Yang Sudah Sudah Keren Dan Itu Bisa Sangat Menggerakkan Tim Untuk Dia Mulai Berpikir Soal Itu Ketika Kita Sudah Clear Mau Kemana Di Outcome Kita Mulai Mula Mula Disini Kita Mulai Memicu Tim Untuk Berpikir Inovatif Tapi Disini Kita Belum Mulai Untuk Langsung Tanya Solusi Jadi Tanya Terus Tanya Dulu Tapi Tanyanya Jangan Jangan Langsung Ke Solusi Solusinya Apa Jangan Gitu Solusinya Apa Kaget Juga Belum Tentu Dia udah Langsung Siap Belum Panas Otaknya Untuk Langsung Dan Ketika Kita Paksakan Itu Akhirnya Bisa Jadi Nanti Dia Agak Tertekan Dan Jadi Tegang Jadinya Enggak Kondusif Karena Makanya Kita Perlu Build Ask Questions Ini Tujuannya Gimana Kita Dari Pertanyaannya Kita Itu Kita Mengajak Tim Untuk Memahami Lebih Dalam Mengenai Situasinya Oke Kalau Menurut Kamu Apa Si Sebenarnya Yang Kalau Dari Peman Kamu Apa Si Sebenarnya Yang Jadi Alasan Alasan Yang Ini Jadi Berulang Terus Gitu Atau Kalau Kamu Lihat Situasinya Ini Faktor Apa Aja Yang Bermain Gitu Atau Intinya Kita Pengen Kalau Kamu Sesimpel Kalau Kamu Melihatnya Gimana Masalah Ini Intinya Kita Pengen Memicu Dia Untuk Mempertajam Dan Memperluas Pandangan Dia Soal Situasinya Itu Sehingga Setidaknya Misalnya Nanti Belum Kesolusi Seidaknya Dari Percakapan Itu Dia Sudah Dapat Pemikiran Baru Sudah Dapat Pandangan Baru Yang Membantu Dia Melihat Permasanya Lebih Jelas Karena Kadang Ketika Kita Ada Perspektif Baru Itu Bisa Mengundang Ide Baru Jadi Kita Sudah 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 Semakin Jelas Tugas Yang Terjadi Dan Kira-kira Apa Perubahan Yang Paling Penting Atau Hambatan Yang Perlu Kita Atasi Sudah Clear Sekarang Kita Bisa Step Berikutnya Dimana Kita Generate Multiple Options Nah Ini Mungkin Dagingnya Yang Mungkin Biasa Ditunggu-tunggu Pengennya Kita Langsung Kesini Tapi Jadi tugas Coach Itu Menjaga Proses Berfikirnya Agar Bisa Ketahap Itu Agar Nantinya Bisa Jadi Dijenerate Multiple Options Itu Kita Kita Tanya Aja Ini Kalimat Yang Saya Biasa Gunakan Tapi Kira-kira Hal Apa Saja Yang Mungkin Bisa Kamu Coba Untuk Ya Menyelesaikan Ini Mencapai Outcome Misalnya Untuk Biar Customer Happy Atau Complain Berkurang Atau Apapun Itu Jadi Ada Kata-kata Khusus Yang Saya Gunakan Untuk Ada Tujuan Jadi Pertama Kira-kira Kenapa Kira-kira Itu Biar Meringankan Tekanannya Bahwa Ini Kita Masih Kira-kira Aja Kok Gak Harus Bener Atau Salah Menurut Kamu Solusinya Apa Itu Agak Oh Apa Jadi Jadi Kira-kira Tuh Ini Gak Harus Bener Kira-kira Aja Dulu Terus Apa Saja Itu Menandakan Banyak Kemungkinan Solusinya Gak Cuma Ada Satu Solusi Yang Benar Tapi Ada Banyak Hal-hal Yang Bisa Kita Coba Apa Saja Terus Mungkin Mungkin Ini Juga Untuk Membantu Biar Dia Jawabnya Gini Misalnya Mungkin Apa Biar Nanti Dia Jawabnya Oh Mungkin Bisa Gini Ini Juga Mempermudah Dia Bahwa Ini Masih Kemungkinan Belum Kepastian Oke Oke Apa Yang Mungkin Bisa Kamu Kegian Highlight Kamu Untuk Again Highlight This This Is Your Story Maksudnya Ini Kamu Punya Apa Yang Diperan Kamu Yang Ada Dikendali Kamu Yang Bisa Kamu Lakukan Kamu Gak Harus Mengubah Regulasi Mengubah Sistem Di Organisasi Gak Usah Tapi Apa Yang Bisa Kamu Dalam Peran Kamu Berdasarkan Apa Yang Kamu Tahu Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Dan Again Saya Juga Bilang Coba Karena Ini Untuk Memframing Bahwa Ini adalah Percobaan Ini adalah Percobaan Kita Belum Tentu Benar Apapun Ide Yang Dikeluarkan Saat Ini Belum Tentu Langsung Sukses Tapi Sedangnya Apa Yang Bisa Kita Coba Agar Kita Bisa Lebih Mahami Kita Dapat Pembelajaran Yang Bisa Mendekatkan Kita Nantinya Ke Solusi Yang Berhasil Lalu Tidak Solusi Inovasi Sejauh Mana Solusi Memang Membantu Dan Bermanfaat Untuk Situasi Itu Untuk Permasalah Dan Jadi Dengan Kita Tanya Itu Semoga Itu Meringankan Kita Biar Dia Mulai Keluar Mulai Ngomong Dan Kita Tanya Lagi Jangan Disini Kita Fokusnya Masih Ke Kuantitas Masih Kuantitas Pengen Sebanyak Banyak Jadi Ada Lagi Apalagi Jangan Menilai Disini Kita Belum Menilai Atau Menjudge Kita Sudah Banyak Sudah Cukup Banyak Oke Sekarang Kita Bisa Ke Berikutnya Untuk Kita Mulai Explore Dan Evaluate Options Dan Disini Saya Menghaid Bukan Bukan Leader Yang Memilih Atau Menilai Tapi Gimana Leader Mengajak Timnya Untuk Yang Memikirkan Mengeksplore Setiap Option Oke Menurut Kamu Tiga Topik Tiga Ide Terbaik Yang Bisa Kita Explore Dan Mungkin Setiap Ide Kita Tanya Menurut Kamu Ini Berapa Persen Bisa Berhasil Bisa Kemungkinan Untuk Dicoba Gimana Atau Sejauh mana Sini Layak Dicoba Again Kita Jangan Langsung Sukses Atau Nggak Sukses Ya Secara Inovasi Itu Kita Nggak Tau Yang Bisa Makanya Yang saya Rekomen Adalah Layak Dicoba Layak Coba Terlepas Nanti Hasilnya Apa Tapi Mana Menurut Kamu Layak Dicoba Yang Mungkin Dampaknya Juga Lebih Kena Tajak Untuk Explore Tiap Option Kita Minta Oke Setelah Kamu Mengexplore Option Itu Kira-kira Mana Yang Terbaik Menurut Kamu Menurut Kamu Terbaik Dan Itu Kamu Siap Untuk Mencoba Again Kita Ingin Dia Punya Ownership Dan Ini Juga Bukan Berarti Akan Terusnya Kita Jadi Bener-bener Menyerahkan Ke Dia Cuma Again Disini Kita Mau Membangun Kemampuan Dia Untuk Memutuskan Sendiri Jadi Kalau Kita Terus Yang Mutus Dia Akan Kita 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 Akan Ketarik Terus Kan Disini Kita Mau Ngembangin Dia Makanya Di awal-awal Lider Perlu Trust Trust Dan Let go Mungkin Things Will not Work out As As We hope Tapi Setidaknya Tim Bisa Learn and Grow Ini Awal-awal Dan Nanti Misalnya Nanti Tim Cukup Terbiasa Bikin Mungkin Lider Juga Bisa Ngasih Pandangan Tapi Saran Saya Itu Nanti Aja Kalau Itu Sudah Cukup Terbangun Karena Kalau Kita Masih Mencoba Kebiasaan Coaching Ini Dan Kita Langsung Ngasih Pandangan Itu Risikan Untuk Malah Mengarahkan Bukannya Memancing Nantinya Itu Kapan Maksudnya Butuh Berapa Lama Seorang Lider Untuk Mempraktekannya Sehingga Kan tadi Coach Bilang Ada Nantinya Nanti Biar Mau Ngasih Pandangan Ini Siap Jadi Ketika Sebenarnya Tidak ada Patokannya Tidak ada Cuma Kita Perlu Menakar Kira-kira Menurut Saya Ini Ketika Dirasa Tim Ini Udah PD Untuk PD Pertama PD Menyampaikan Pendapatnya Memutuskan Membuat Keputusan Menilai Mana yang Menurut dia Terbaik Dan juga Mencoba Berani Mencoba Jadi Setelah Percakapan Coaching Ini kan Harapannya Tadi Mungkin Saya lupa Bilang Step 6 Select and Decide Saya lupa Jadi Setelah Select and Decide Ide ini Dia akan Diharapkan Mencoba Mencoba Ide Nah Itu Jangan Sampai Dia Kalau Dia perlu Mencoba Itu Mencoba Dan nanti Hasilnya Bisa menjadi Awal Dari Konversasi Kita Berikutnya Sudah Belajar Atau Belum Ketika Tim Sudah Terbiasa Mengeluarkan Ide Mencoba Dan Belajar Dan Adap Dari Situ Itu Kayaknya Udah Cukup Udah Cukup Safe Ya Tadi kembali ke Psychological Safety Dia udah Merasa Safe Untuk Jadi kalau Psychological Safety Sorry kemana-mana Paling atasnya itu Psychological Safety Itu ketika Tim sudah Merasa Aman Untuk Boleh Mencabung Statusku Termasuk Mencabung Mungkin Mungkin Kita Bisa Mulai Lebih Tetap Perlu Coach Like Cuma Kita Boleh Mulai Menyisipkan Pandangan-pandangan Kita Agian Pandangan Ini Kita Sampaikan Untuk Pertimbangan Misalnya Gini Oke Menarik Menarik Apa Menarik Keputusanmu Pendapatmu Seterusnya Tapi kalau Boleh Saya kasih Pandangan Agian Ini Untuk Dipertimbangkan Saja Ya Mungkin Kamu Bisa Melihat Aspek Ini 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 Jadi Juga Kita Bungkus Kalau Menurut Kamu Gimana Dan Kita Tanya Kita Tanya Juga Kalau Menurut Kamu Gimana Jadi Tetap Kita Tetap Dua-duanya Sebagai Tetap Coach Yang Menjadi Active Thinker Makanya Mulai Banyak Sari Sekarang Coaches Itu Mulai Bilang Coach Itu Bukan Coach Tapi Thinker Menekankan Bahwa Ya Dalam Percakapan Coach Yang Berfikir Adalah Coach Bukan Coach Oke Wow Ini Menarik nih Coach Udah Tadi 6 Tahap Dan Mungkin Satu lagi Saya Highlight Jadi Jangan Berharap Saya Highlight Kepada Leaders Ketika Memulai Mencoba Percakapan Coach Jangan Jangan Berharap Langsung Dapet Ide Ide Inovasi Dan Terus Kalau Nggak Dapet Jadi Nggak Mau Jadi Nyerah Jangan Udah Mendingan Saya Balik Ke Pola Lama Jangan Beri Percayalah Nanti Akan Terbiasa Dan Kita Seperti Membangun Thinking Muscles Kayak Kita Nge Gym Aja Kita Nggak Langsung Kuat Ngangkat Beban Karena Otot Kita Belum Terbentuk Muscles Biar Nanti Dia Bisa Berpikir Dengan Sendirinya Dan Jadi Kalau Dia Udah Berani Ngapain Pendapat Keputusan Coba Itu Udah Bagus Banget Dan Kita Patut Apresiasi Seperti Itu Dan Tadi Ada Satu Hal Lagi Yang Saya Ingin Highlight Bahwa Selama Percakapan Kocing Itu Yang Penting Jangan Perlu Nahan Diri Untuk Tidak Ikut Berpikir Artinya Ketika Memang Tim Agak Struggle Untuk Menjawab Untuk Butuh Banyak Merenung Dia Mikir Biarkan Give it Space Itulah Esensinya Coaching Memberikan Ruang Untuk Berpikir Jadi Kita Harus Give it Space Nah Tapi Saya Paham Mungkin Leader Sibuk Ya Gak Bisa Terus Nungguin Saya Paham Ada Agenda Berikutnya Biasanya Aduh Ada meeting Banyak meeting Jadi Saran saya Kalau misalnya Dia masih berpikir Lama Dibanding Kita Stop Dan kita Interupsi Langsung Lo harus gini Tapi kita harus pergi Dan kita harus pergi Gini aja Oke Saya rasa Saya melihat Mendingan ditunda Jadi mendingan ditunda Sepertinya Kamu masih Perlu waktu ya Untuk mikirin Ini lebih dalam Besok kita lanjut lagi Gimana Kalau kita lanjut Abis ini Jadi Kita tetap Kita gak Ngambil Apa ya Gak ngambil Gak ngambil Ruang ya Kita tetap Gak take over Kita tetap Ngasih ruang Cuma kita tunda Jadi mungkin Abis ini dipikirin lagi aja Nanti kita meet Semoga udah Lebih dapat Lebih terceraka Udah dapet Ida-ida Ini juga kita Sekalian memberikan Pesan ke Siti Bahwa kita serius Saya serius Menghargai pendapat kamu Saya serius Menghargai pendapat kamu Dan saya ingin Kamu berkembang Saya tidak ingin Kamu terus Saya swapin terus Saya ingin kamu Bisa mikir sendiri Makanya Lebih baik Saya tunda Mending kita tunda Kamu pikir lagi Dan nanti Kita bisa Catch up Bagian itu Stansnya perlu terus Yang mikir Selalu coach Dan makanya Kita kan targetnya Coach like Jadi kita bisa Tunda Dan gak harus Kaku Untuk semua Diselesaikan Dalam percakapan Dalam satu Kali percakapan Oke Itu tadi Semoga jadi Lebih kebayang Lebih kebayang Gambaran dari Coach Harris tadi Oke Coach ini kita Sudah Satu jam nih Coach Mudah-mudahan Bukan mudah-mudahan Saya yakin Mungkin rekan-rekan Yang menonton Juga mendapatkan Banyak insight Dari Coach Harris Oke Tapi boleh kali ya Coach ya Terakhir nih Pesan untuk Rekan-rekan Lider Di perusahaan Mungkin yang perlu Diingat ya Rekan-rekan ketika Emang mau coba Menjadi coach like Jadi Gak usah stres Kita gak harus Gak usah stres Kita gak harus Jadi profesional coach Gak usah Merasa Overwhelm Yang penting kita Coach like Yaitu Kedua Kebiasaan coaching Kebiasaan coach like Yang perlu kita Coba Terapkan Mulai terapkan Dalam keseharian Itu Stay curious A little bit longer And rush to Advice giving A little bit more slowly Penasaran lah Lebih lama Dan Tahan diri Untuk tidak buru-buru Memberikan saran Dan intinya Kalau Rekan-rekan Bener-bener ingin Tim untuk berinovasi Ya dengan coach like ini Kita Ingin Membuat tim Merasa bahwa Mereka Merasa diizinkan Terpicu Dan mampu Untuk Berinovasi Itu Pesan terakhir dari saya Semoga Ini bisa menjadi Awal ya Untuk Hubungan Leader Dan tim Yang lebih Baik Dan lebih Inovatif Ke depan Sip Thank you Coach Haris Kapan-kapan kita undang lagi Kita bahas lagi Tentang Leader Innovation Coach Thank you Thank you